Anda masih menyaksikan NTV Today, pemirsa memasuki musim tanam, sejumlah petani padi di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mengeluh karena sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Akibatnya para petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harganya melambung hingga 500 ribu rupiah. Seiring hilangnya persediaan pupuk bersubsidi di pasaran saat musim tanam tiba, membuat petani padi di Lubuk Linggau mengalami kerugian. Pasalnya, stok pupuk subsidi yang dikeluarkan pemerintah sering mengalami kekosongan. Seperti dutarakan Sahlin, salah seorang petani padi di Kelurahan Taba, Jemekeh, Kejabatan Lubuk Linggau, Timur 1, yang mengaku kondisi pasokan pupuk bersubsidi sering mengalami kekosongan dan hal ini cukup dikeluhkan para petani. Sahlin pun terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harganya mencapai 500 ribu rupiah persaknya. Padahal, jika menggunakan pupuk bersubsidi, harganya berkisar 150 ribu hingga 180 ribu persaknya. Selain pasokan pupuk subsidi yang kosong, petani juga sulit mendapatkan pupuk non-subsidi lantaran ada beberapa petani yang belum tergabung dalam kelompok tani. Para petani berharap, pemerintah daerah memperhatikan keluhan para petani agar persediaan pupuk dan persyaratan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi di permuda. ... Subhibition Ada tahu kalau tempat kita yang beli- slop этого. Susah kan apa? Susah, karena itu harus kalau Je gefährkan harus ada petani, sementara itu ada petani. Oh gitu,���орот. Jadi kita beli pupuk umum enggak ya? Puan umum. Berapa enggak? 500 ribu sesat. Kalau subsidi? Supでした, kabarnya tidak tahu kalau 150 atau כgos ratus 80. Dari Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Novi Ardianto, Jurnalisen TV, melaporkan.